Gelombang pertama arus mudik sudah terlihat di Pelabuhan Penyeberangan Kendal Kamis Fatai. Sebanyak 512 pemudik asal Kalimantan Tengah tiba di anggot KMP Kalibotri. Ratusan penumbang KMP Kalibotri tujuan Kumai Kendal bergegas keluar dari kapal UC bersandar di Pelabuhan Kendal Kamis sore. Pemudik dari Kalimantan Tengah mulai berdatangan meski lebaran masih 9 hari lagi. Kebanyakan penumbang KMP Kalibotri hendak mudik ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Semarang hingga Kebumen. Mereka yang membawa sepeda motor kemudian melanjutkan perjalanan darat ke kampung halamannya. Kepala UPTD Pelabuhan Kendal Budi Sulistianto mengatakan bahwa kedatangan KMP Kalibotri Kamis petang membawa 512 penumbang, terbasuk kru dan anak buah kapal. Penumbang kebanyakan adalah pekerja perkebunan yang memilih mudik lebih awal. Saat ini diprediksi gelombang arus mudik akan terus meningkat pada kedatangan berikutnya yang direcadakan Senin pekan depan. Terima kasih telah menonton!